...siswa yang kami melakukan ibadah umat Kristen. Lalu terjadilah pengusulan bahkan pembacokan yang harinya kami laporkan. Sahabat ofisial, ternyata hal ini kembali terjadi di Indonesia. Sepertinya ini merupakan pelarangan terhadap suatu ritual ibadah yang dilakukan oleh umat Kristen dan yang melakukan pelarangan ini adalah umat Islam. Sengaja hal ini kami jadikan konten agar hal seperti ini tidak terulang lagi kepada saudara-saudara kita yang memang benar-benar seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ofisial. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dengan kalian melalui channel ini. Tentunya dengan pembahasan ilmu dari agama yang berbeda-beda dan tujuannya agar kita dapat mengerti mana letak rahasia kebenaran yang Allah sembunyikan dari perbedaan keyakinan yang ada di muka bumi ini. Semoga dengan menonton video-video ini kita bisa mengambil ibroh dan hikmah daripadanya. Mari kita saksikan bersama-sama ya sahabat ofisial. Bagaimana mungkin ya ada seorang ketua RT yang malah melakukan hal semacam itu. Mungkin hal ini terjadi karena kurangnya tafahum terhadap ajaran Islam dan dia kurang informasi atau kurang mau mencari informasi atau tambahan wawasan di media sosial seperti Youtube dan lain sebagainya sehingga ilmu agamanya hanya sebatas itu-itu saja. Kita menyadari walaupun kita tahu bahwa Islam adalah agama yang hak di atas muka bumi ini dibandingkan dengan agama-agama yang lain bukan berarti kita mempunyai hak untuk menghakimi atau untuk melarang saudara-saudara kita di negeri kesatuan Republik Indonesia ini untuk beribadah di rumah mereka. Jika kita ingin menunjukkan kebenaran agama kita itu dengan berargumen misalnya dengan dialog atau diskusi bukan dengan melarang ibadah mereka apalagi sampai menggunakan kekerasan ya sahabat ofisial. Mari kita simak videonya ya sahabat ofisial. Sudah! Berdarah-darah dia Kena apa kamu nih? Kena pisung ya Dia pake pisung? Iya Pas teman saya ngadain ibadah doa Maria Terus RT ngomong RT namanya siapa? Namanya Dinding Lu penghargaan gue jadi RT di sini Terus gue bilangin kagak boleh ibadah di sini Kalau lu mau ibadah di Malaysia sana Kalian berani-berani yang tidak menghargai saya sebagai RT bahasan gitu Mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan ibadah umat Kristen Lalu terjadilah pengusulan bahkan pembacokan yang harinya kami laporkan Nah sahabat ofisial bagi kalian yang turut menyimak tayangan ini Mohon berhati-hati ya Jangan ikut-ikutan hal-hal yang semacam ini melarang-larang ibadah orang lain dan bersikap intoleran Jika hal itu dilakukan maka bersiap-siaplah maka di hari penghakiman Rasulullah akan murka kepada kita dan tidak mengakui kita sebagai umatnya Karena kita tahu hal itu dipicu karena kurangnya wawasan dan pengetahuan tentang keislaman Maka dari itu sering-seringlah nonton Youtube atau media-media sosial yang lainnya karena di media Youtube misalnya merupakan media yang mudah diakses bagi kita untuk menimba ilmu Semoga kejadian ini jangan pernah terulang lagi ya di Indonesia ini Allahumma inni as'aluka bi anni as'hadu annaka anta Allah la ilaha illa anta anta al-ahadu s-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwa anna bi anni as'hadu anna Terima kasih.